Polres Nganjuk beserta jajarannya menggelar apel persiapan operasi Lilin Semeru 2022 untuk menjaga keamanan dan kondusivitas pada hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kapolres Nganjuk, Dandim 0810 dan Kejari Nganjuk juga mengunjungi salah satu gereja untuk berdiskusi dengan pihak gereja mengenai keamanan menjelang perayaan hari Raya Natal 2022. Polres Nganjuk bersama dengan stakeholder terkait menggelar kegiatan apel persiapan operasi Lilin Semeru 2022 di Aulama Polres Nganjuk. Kegiatan apel diikuti oleh Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang, Dandim 0810 Trijoko Purnomo, Kepala Kejasaan Negeri Nganjuk Nopi Tenopi Rosot, PLT Bupati Nganjuk yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk beserta seluruh jajarannya. AKBP Boy Jackson Situmorang menjelaskan kegiatan apel bertujuan untuk mengecek kesiapan pasukan pengamanan yang tersebar di beberapa pos, diantaranya pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, serta pos pantau yang berada di Kabupaten Nganjuk. AKBP Boy Jackson Situmorang menambahkan anggota yang diterjunkan untuk keamanan yakni dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah yang berjumlah 750 orang. Baru saja selesai melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin Semeru 2022, di mana apel ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan pasukan pengamanan yang akan kita sebar mulai malam hari ini ke pos-pos, di mana ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, dan ada pos terpadu, serta ada pos pantau yang berada di Kabupaten Nganjuk. Beberapa titik-titik berdasarkan analisis dan evaluasi kerawanan telah kita datakan dan nanti kita akan lakukan penebalan kepada anggota-anggota untuk dapat melakukan pengamanan di lokasi-lokasi tersebut. Untuk pos pengamanan ada lima, kemudian untuk pos pelayanan ada satu, kemudian pos terpadu ada satu, dan pos pantau-nya ada delapan yang semuanya tersebar. Usai melakukan kegiatan apel, AKBP Boy Jeksen bersama Dandim 0810 dan Kepala Kejasaan Negeri Nganjuk mengunjungi salah satu gereja yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk berdiskusi dengan pihak gereja mengenai keamanan menjelang perayaan Hari Raya Natal 2022. AKBP Boy Jeksen berharap pada malam tahun baru masyarakat di Kabupaten Nganjuk tetap menjaga kondusivitas serta bersama-sama menciptakan suasana Nganjuk yang aman dan damai. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan.